Terima kasih. Bukan gratis bahasa Indonesia tapi gratis bahasa Spanyol. Tapi yang artinya emang gratis itu ya? Iya artinya juga gratis. Masih kami berdua sekarang berada di daerah Nama Dubong Circle. Pusat komunitas dan pusat kota di Washington DC. Nah kita masih juga ngobrolin soal day of service untuk memperingati Martin Luther King Day. Tadi kan ada anak-anak. Sekarang orang tua? Enggak. Sekarang remaja. Remaja juga berkipah? Iya dong dari anak-anak remaja dulu. Langsung lucat ya. Gak boleh lagi. Gak alami ya. Tapi emang tadi ngomong-ngomong semangat atau tradisi. Tapi juga ternyata di selain itu di sistem yang ada memungkinkan nih. Kalau Sampean misalkan menjadi relawan di Amerika gitu ya. Itu bisa di mengurangi pajak Sampean yang nih. Bisa ditung. Ada manfaat. Pengurangan pajak. Ada benefit finansialnya juga. Jadi kalau misalkan Sampean dihitung nanti dikalkulasi berapa jam Sampean melakukan kerja menjadi relawan. Nanti di diskon pajaknya. Di diskon pajaknya bisa begitu. Jadi sistem yang ada juga memberi ransakan kepada orang untuk melakukan kerja relawan nih. Menarik juga kan itu ya. Iya menarik juga. Oh jangan-jangan orang yang relawan itu biar bayar pajaknya lebih kurang. Ya mungkin ada motif itu. Tapi juga banyak yang motifnya bukan itu. Motifnya juga memang pengen bener hatinya terus membantu orang nih. Seperti kalau remaja ya. Remaja kan belum bayar pajak kok. Belum bayar pajak. Nah remaja-remaja ini itu membantu para lansia dengan ini merenovasi rumah. Berarti apa ceritanya? Simak dulu. Kate Snyder tinggal di tempat ini lebih dari 18 tahun. Saya mempunyai anakku di sini. Ini adalah tempat yang cantik untuk mempunyai anak. Sekarang saya sendiri dan masih menikmati. Waktu berlalu rumah ini pun membutuhkan banyak perbaikan. Snyder yang telah pensiun dan masih bekerja dua pekerjaan paruh waktu tidak mampu memperbaiki tanpa bantuan dari anak-anak muda ini. Grup anak remaja lainnya sedang bekerja di rumah Ursula Brett. Kota Savern di negara bagian Maryland adalah satu dari 30 lokasi di Amerika di mana kelompok ini bekerja. Di setiap lokasi, para remaja dibagi ke dalam lima grup, bekerja di bawah arahan relawan-relawan dewasa. Kami mempunyai pemimpin anak-anak muda yang selalu berada di tempat ini untuk membantu anak-anak muda di rumah. Lalu anak-anak muda yang datang ke kamp di sini mempunyai untuk datang. Dalam seminggu di Chesapeake Bay Camp, Direktur Perkemahan Barry Oren mengatakan bermaja-remaja ini menyumbang total 7650 jam kerja. Tiba-tiba itu mulai membuat sensasi. Oh, ada orang-orang yang tidak hidup seperti saya. Ada orang-orang yang saya dapat membantu. Mereka mempelajari tentang bagaimana menghormati, bagaimana mempunyai perbedaan, dan bagaimana memperkenalkan empat. Pengalaman dia telah mengajar bahwa Tuhan selalu berada. Menurut pengurus perkemahan, renovasi gratis membantu para pemilik rumah menghemat biaya. Tapi apa yang didapat oleh para remaja ini, tak bisa diukur dengan materi. Dari Maryland VOA Dari Washington DC sekarang kita ke Amsterdam. Mana itu? Enggak ya? Seperti rumah-rumah Jejer yang di Amsterdam. Yang di foto-foto itu ya? Yang di tempelan-tempelan kulkas itu. Terus yang di depannya ada kanal-kanal yang bisa perahu-perahu orang pacaran. Di bawah sini ada jalan raya. Nah itu. Bukan kanal atau saluran air ya. Saluran mobil. Jangan lupa dulu, setelah ini kami ajak juga nanti masih cerita tentang memperingati Martin Luther King Day. Tapi kita istilah dulu. Nanti ketemu lagi dalam Barung VOA. V-O-A.